Assalamualaikum teman-teman atau exposure bootnya karena nggak cukup satu video jadi saya buat dua video oke yaudah kita langsung aja gas cari tahu motherboard Intel apa aja yang ada di sini oke let's go oke pertama saya masuk ke bootnya Astro yang di samping kirinya ya langsung terfokus ke monitor sahabat kere-kere ada dua monitor baru dari Astro yakni monitor A24 FE dan A27 FE kedua monitor ini resolusinya udah Full HD refresh rate 100Hz layarnya IPS semua monitornya udah support AMD FreeSync compatible untuk menjaga kesehatan mata udah ada fitur low blue lightnya jadi di dua versi monitor ini udah cukup lengkap ya si fitur-fiturnya di kelasnya refresh rate-nya lumayan lah 100Hz jadi kelas low end tuh biasanya kan pake GPU low end jadi kalau misalkan main game-game IPS ya 70 atau di bawah 100 IPS ini udah lumayan mudah-mudahan nanti datang ke Indonesia harganya nggak terlalu mahal lanjut ada dua monitor baru juga tapi ini kelasnya kelas mid monitor gaming dari Astro yakni monitor Phantom Gaming PG27QF2A refresh rate-nya 165Hz resolusinya 1440p support HDR dan ini yang pertama kalinya kayaknya pertama kali di monitor ya ada integrate WiFi antena ini fungsinya untuk membantu masalah latensi supaya lebih kecil sehingga meminimalisir delay atau lag saat main game ya singkat fungsinya sih seperti itu ya ini namanya monitor gaming jadi fiturnya harus ada ke gaming-gamingannya kabarnya sih tahun ini bakalan masuk ke Indonesia nanti kalau udah ada yang lihat harganya di pasaran atau di Tokopedia atau di Shopee coba deh komen di bawah ya kira-kira berapa saya juga penasaran berapa harganya lanjut di depan monitor Astro yang tadi dipajang Astro juga kenalin PC Mini ini hanya sejengkal tangan aja ya tapi speknya GG banget salah satunya yang dipajang ini adalah Desmet AM5 menggunakan Ragen 5 7600 RAM 32GB DDR5 dan storage-nya 2TB PCIe Gen 5 juga dan gak ketinggalan GPU-nya dong ini ada RX 6600 XT Challenger dimensinya 168 x 215 x 208mm hanya sejengkal aja tapi spek dan GPU-nya udah keren banget ya masih banyak pilihan mini PC lain speknya ada yang Low to Mid juga tentunya desainnya lebih ringkas seperti si X300TM ITX Dash Mini 8145 Dash Mini 4205 yang mengenakan iJPU bawaan prosesor Intel lalu ini di seri smartboard Astrox Intel nah ini nih ini yang kayaknya lebih menarik ya pertama Astrox merilis seri jajaran Nova jadi kan dulu tuh ada Aqua ada Taichi ada Phantom Gaming nah ini ada seri Nova yang terbaru yang pertama disini ada Nova Z790 dengan fitur slide untuk membuka Headsync NVMe ini pertama kali dikenalkan disini ya jadi si Headsync NVMe ini tuh tinggal slide aja tanpa harus dibaut tanpa harus menggunakan obeng ini bisa langsung dibuka supaya memudahkan user saat instalasi seri Nova ini udah support Wi-Fi 7 yang speednya speednya udah kenceng lah Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 udah kenceng apalagi ini udah support Wi-Fi 7 terus kedua ada Z790 Riptide Wi-Fi 7 ini udah ada mekanisme slide juga untuk si Headsync NVMe dan desain PRM yang baru juga terus yang ketiganya ada Z790 Lightning Wi-Fi Phantom Gaming ini seri yang di bawahnya ya di bawah Nopa dan di bawah Riptide tapi tetap sudah menggunakan mekanisme slide untuk penutup NVMe dan tentunya desain VRM yang baru saya belum melihat keseluruhannya karena ini hanya dikasih tahu aja mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan coba review lebih langkah selain itu masih banyak mobok Intel yang dipajang ada Z790 Taichi Z790 Taichi Lite Z790 Live Mixer dengan tema cipratan berwarna ungu-ungu gitu ya terus di bawahnya ada Z790 Steel Legend Wi-Fi lalu ada Z790 Phantom Gaming Sonic Edition ada gambar-gambar Sonic-nya lalu yang terakhir seri Z790 Lightning DDR4 nah di kelas bit-end-nya motherboard yang disini ditawarkan tentunya ada kelas B760M HDP ini tentunya sudah support RAM DDR5 sebetulnya sudah ada beberapa mobok yang sudah dijual di Indonesia juga tapi tetap dipajang disini untuk melengkapi jajarannya oke kita lanjut ke boot experience-nya Astro karena di depan ini tuh ada gaming share Astro yang berkolaborasi dengan Cooler Master kita bisa lihat experience langsung bisa main game disana dengan 3 monitor terpasang sekaligus jadi ini beda banget lah gitu kan suasananya karena ini salah satu yang memeriahkan si bootnya Astro mereka penasaran gimana experience gaming ketika main game di ya PC gaming seperti ini ya gaming setup-nya ya beginilah ya impian banget untuk ada di dalam kamar kita makanya gak banyak orang pasti punya beginian kalau pengen merasakannya ya kita datang ke event-event atau pameran PC kalau ada yang kayak gini kalian harus coba deh beda rasanya ketika main game dengan setup-setup mewah PC gaming seperti ini ketika saya keliling-keliling di bootnya Astro ini banyak banget pengunjung yang masuk ke sini ya penasaran dengan inovasi terbaru apa yang dirilis Astro di Computex 2023 mulai dari mini PC yang ukurannya kecil ya terus compact juga dan ada mombo Astro yang kecil tapi bisa ngangkat prosesor kelas mid dengan generasi baru lalu ada monitor dari kelas low-end mid-end high-end pokoknya lengkap di sini lalu ada modifikasi PC gaming experience pokoknya seru lah kalau misalkan kita ada di bootnya Astro ya mudah-mudahan kita si kelas IT tahun depan bisa meliput kembali Computex di Taipei yang tentunya pasti bakalan banyak inovasi dan teknologi canggih yang bakalan dikenalkan gitu oke coba komentar di bawah menurut kalian produk mana yang paling menarik coba komen di bawah nah oke teman-teman gimana setelah tadi keliling-keliling di bootnya Astro ya khususnya tadi kita bahas ada monitor ada motherboard Intel gitu kan terus boot-bootnya gitu kan suasana kemeriahan di bootnya si Astro tuh rame banget tapi ya memang disini tuh hampir semua boot rame banget ya beda dengan di Indonesia biasanya ada beberapa boot yang sepi gitu ada yang rame kalau disini rata banget semuanya gitu ya nah gimana menurut kalian kira-kira produk mana yang menurut kalian menarik coba komen di bawah kalau saya sih tertarik ke monitornya ya karena harganya mudah-mudahan lebih murah kalau misalkan nanti udah hadir di Indonesia oke sampai ketemu di video berikutnya tetap di Computex ya sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax